Halo geng, selamat datang di Yes Kreatif Sekarang gue mau kasih tau kalian tentang sul kata nih Pokoknya kan buat kalian kan katanya Menyarat sul kata ribet, terus sekolah malam gimana, terus seperti apa Nah kita akan buktikan, emang seribet apa sih? Apakah bener ribet? Atau ya emang sebenernya simple kayak gitu Oke ya? Nah di bank kita ini Ada 4 ekor Sul kata ini, ukurannya rata-rata dari Di bawah 10 cm lah Di bawah 10 cm Ini yang paling besar nih, kayak gitu Ini ada 4 ekor Dan ini udah dipiara sekitar, mau sebulan ya? Udah mau 2 bulan nih geng Di tempat temen gue nih Dan kita mau cerita tau nih Buat kalian nih yang pengen miara sul kata tuh Kira-kira tuh apa aja sih yang harus disiapkan ya? Nah sebelumnya kita mau Melihat apa yang harus disiapkan Mungkin kita keluar sedikit nih Yang paling gede kalau keluarannya nih Boleh Siapa namanya? Sumo Oke namanya Sumo gengs Ini namanya Sumo gengs Ini jenis sul kata yang udah 2 bulan ya disini ya Udah 2 bulan disini nih Ini termasuk Apa namanya? Dot itu istilahnya? Dotless Dotless Jadi gini geng Dotless itu maksudnya titik yang ada di Tempurung sul katanya Nah skupnya ya Jadi semakin dikit titiknya Kalau kata pembahasan orang sul kata tuh Semakin mahal kualitasnya Jadi semakin bersih tidak ada titik-titiknya Titik itu apa sih? Titik yang misalnya kayak titik kotor Atau gak ada titik-titik putih Nah itu mengurangi dari price sul katanya Terus kira-kira gimana sih biar Ini sul kata tuh terlihat sehat tuh Apa aja yang harus disiapkan? Oke Kita mulai dulu ya Nah ini peralatan atau tools yang kalian butuhkan ya gengs Yang minimal yang ada disini ya Ini untuk gue ngebahas skala pemula ya Jadi buat kalian yang ribet bingung mau Pelihara sul kata dari tempatnya, lampunya, atau alasnya itu kita bahas semua disini gengs Yang pertama dari akwarium Tempat tempatnya nih Kalian bisa manfaatin akwarium bekas di rumah kalian Oke Gedenya 60 cm Ini sekitar 60 x 30 cm sih Ya belum kali 30 atau ke 30 cm Sekitar segitu Ini masih aman Itu Setiap akwarium Kalau kalian punya akwarium tuh udah aman banget Kalian lihat ya Ini 60 cm untuk 4 sul kata di bawah 10 cm Sih aman Sih aman Oke Kedua Kedua itu Ampuk Lampu Ampuk Ini hal penting gengs Harap diperhatikan lebih detail ya Lebih jelas lagi nih Jangan di skip Pertama ada lampu UVA dan lampu UVB UVA itu yang lagi nyala nih UVB nya mati Selejak sini Selejak sini ya UVA itu untuk penghangat suhu tubuh di sul katanya Yang kedua itu UVB UVB itu fungsinya gunanya untuk membantu sul kata memproses pencernaan di dalam tubuhnya Betul Kan karena kan Raptil itu tuh Hewan berdarah dingin ya Betul Jadi butuh Suatu penghangat Biar darahnya lebih lancar buat Macar-macar Kalau kita nih Mamalia Itu hewan darah panas Jadi Tidak perlu Ada panas Buat membantu darah Agar Berjalan lancar Gitu Tapi Sir Ini kenapa yang UVB nya mati Apa yuk Ya karena kan kalau malam ini kan dia biasanya kan Reptil itu Kura-kura itu kan Dia lebih banyak kurang aktif ya Jadi mungkin lebih Ya kayak Kita lah Lebih istirahat Jadi Buat makan Ya mungkin Kalau malam-malam Tidak perlu Makan lebih banyak ya Jadi ya Gitu Jadi mungkin itu Bisa digunakan Kalau Jadwal makan Atau dia mungkin Agar kurang makan Itu bisa dinyalai Seperti itu Kayak gitu Terus juga satu lagi Sul kata ini Bukan nocturnal Leggings ya Jadi dia ada waktu untuk tidur Hmm Karena kenapa yang nyalah Hanya UVA Gitu Kalau UVB nya dinyalain Dia akan aktif dan makan Iya Kayak gitu Terus kan Kan karena UVA ini dinyalakan Karena kan Buat menjaga suhu nih Dia itu minimal Di 30 Bajat celcius ya Nah jadi Di suhu ini Itu minimal banget tuh Harus 30 di celcius Jangan di bawah itu Jadi Makanya Kenapa ini dinyalakan Karena malam hari Suhunya Turun di luar Jadi perlu ada penghangat Di dalam ruangan ini Di aquarium ini Seperti itu Oke Next Terusnya nih Alas Ini ada Koko Khas Dan Wood pellet Nanti kalian bisa lihat detailnya Ini fungsinya Ini fungsinya Saat dia pup Itu akan menyerap Si kotorannya Karena pup sulcata itu Kadang ada yang cair juga Sama kencingnya dia ya Itu akan menyerap Kotoran-kotoran yang ada disini Jadi Membuat kondisi Tempatnya itu seluruh kering Itu tips banget juga Agar tetap harus kering Ya Namanya sulcata ya Tidak boleh kotor Gitu kan Buat mengurangi Itu lah Apa namanya Tidak Apa Bakteri masuk Dan langsung kena ke Hewan itu Itu alas nih Abis selesai nih Next Oke Ini pengatur suhunya Ini Ini pengatur Indikator ya Oh Betul Indikator suhu Indikator suhu Jadi Kita tuh penting banget Memantau sulcata kita nih Itu Suhu berapa sih ini dia Pasnya Nah tadi yang dibilangnya Sir kan Paling minimal kan 30 derajat Oke Ini kita Kita lihat ya nih Temperaturnya Ini penting juga nih Kita harus Paham ini juga nih Karena Pertama Yang Atas nih Ini suhu ruangan nih Suhu di luar Aquarium 20 derajat Eh 29 derajat Suhu di dalam Aquarium 31 derajat Dan kelembabannya 76 Lebih penting tuh Jadi Semakin tinggi Kelembaban Dia akan Semakin kering Tapi kalau Di bawah ini Wah Jangan sampai Gitu Nah ini Itu ya Lengkap ya Ada yang digital Ada yang Terminator ini Apa namanya Ya Yang Mano lah ya Yang pake Yang sering Datorium lah ya Yang terasa Kayak gitu Jadi dia Ini Apa bener Pengen Memastikan Apakah bener nih 31 Dan ini Emang gajah beda ya Ini kan sekitar Mau ke 40 Masih aman Gengs Kayak gitu Itu dia Dari Termometer Next Next tools Apalagi nih Next tools sih Udah sih Ya paling sama Kalau lampu harus ada Ini ya Ada standingnya Ada Rumah-rumah Ini segala macam Biasanya Terus pakaian Biar kalian tuh Nggak ribet Kayak gitu Oh iya Wattnya berapa sih Sir Untuk UVRD-nya Oke Kalau wattnya itu Tergantung Ukuran tempatnya ya Kalau yang ini Di dua ini Masing-masing 25 watt Kayak gitu Jadi tergantung dari Seberapa besar Tempat Apa namanya Tempat Surah kata kalian Kayak gitu Karena ini Ya tergolong Masih kecil ya Dan Apa Hewan yang kecil Ini masing-masing 25 Tapi kalau misalnya Mungkin sudah semakin besar Dan tempatnya juga Semakin besar Itu bisa Sekitar 50 watt Seperti itu Jadi kalau misalnya 25 Kayak gitu Itu maknya Terus Untuk Terus Sepertinya Sudah ya Cukup ya Sudah terus Pakannya nih Yang paling simple ya Yang paling gampang Ditemukan Paling gampang ditemukan Sebenernya Suka itu Hewan untuk pakan Menurut Saya pribadi Untuk gue pribadi Itu Gampang Untuk pakan Dan relatif murah ya Sebenarnya Buat pakan yang primer Ya Pakan itu Kalau hari itu Sawi Atau mungkin Tumput Sudah Semoga sekali Itu boleh dikasih Buah Buah Semangka Atau Papaya Jadi buat maka Atau papaya Berapa kali sih Kasih makannya Sulkata ini Dalam sehari Sehari itu Dua kali sehari Paling Dan kalau buat Ini sih Paling dua lembar Sawi Sudah cukup Sebenarnya Untuk ukuran Kecil ini Kayak gitu Ini pun Kadang Sehari cuma Habis Satu setengah Sawi Kayak gitu Belurang murah Itu buat Makan primernya Nah buat Membantu Ketumbuhannya Kesehatannya Apa nih Bentar Sebelum sampai Situ Itu dua kali sehari Itu di waktu Kapan Atau Oh iya Pagi hari Dan sore hari Jadi penting juga nih Pemberian makan Karena saat Pagi hari itu Sulkata itu Akan memproses Pencernaannya Jadi Buat kalian Yang Mempunyai Sulkata Penting banget Kalian harus Punya waktu Pagi Karena proses Pencernaan Dia itu Di pagi hari Dan itu juga Butuh proses juga Saat pencernaan Jadi kalian butuh Menjemurnya Dia dan Setiakan wadah Wadah tempat Baskom lah ya Diisi air Paling setinggi Wadah Yang buat Ketika diculupkan Itu Palingnya hampir Ke setengah Tempurungnya Jangan sampai Itu full Tenggelang Karena dia bukan Kura-kura air ya Di kura darat Tadi kan yang tadi Proses makanan nih Jadi Saat dia Bisa mengeluarkan Kotoran Dan itu Dia pasti Nanti akan Raku semakan Jadi Waktu yang tepat itu Pagi dan sore hari Begitu Oke Dari waktu makan Sudah selesai Next Sebenarnya Ini sih Ketika kita Melirat solkata Sebenarnya ada Poin post ya Kita dipaksa Buat bangun pagi Jadi kita Itu yang mungkin Yang sering bergadang Atau gimana Ketika mau Mungkin mengubah Kuala hidup ya Kita Melirat solkata Anjir Gue udah beli mahal-mahal Masa mati Ya mungkin Dari pagi Bagus Geng Si positifnya Hasil itu Membuat sehat Onray juga Sebenarnya Jadi sering Terlalu jemur Yang sebenarnya Masa gak berjemur Sekalian Kayak gitu Jadi Kita yang biasanya Nocturnal Karena burung hantu Sekarang dipaksa Buat doang Pagi Dan emang Bagus juga Berkesehatan Terus juga Maksanya juga Ada juga Ini ada peletnya Tapi pemberian pelet Enggak setiap hari Minimal Seminggu Tiga kali Jadi Kalau seminggu Tiga kali Berarti Senin Rabu Sabtu Seminggu Tiga kali Dan Tujuannya Dikasih pakan pelet Itu dia untuk Ngebus Pembesarannya Sebenarnya Geng Tapi jangan terlalu banyak Juga Karena bahaya Untuk penkenanan Juga Makanan utama Tetap Sayuran Sayuran Sama buah Tapi juga Sayuran juga Ada Ada Itunya juga Gak boleh Juga Ada tantakanan Juga Jadi gak boleh Porn Oh iya Kangkung Bayem Pokoknya Sayuran Yang Bergas Bisa Membuat Angin Buat Akarannya Kalau ngasih Sulcata Untuk Ukuran Segini Di bawah Sepuluh Senti Satu Sampai Tiga Butir Dan itu Kecil Kalian Hemat Banget Dalam Seminggu Kalian Paling Cuma Ngabisin Sembilan Butir Pelet Untuk Satu Sulcata Jadi Nah Ini Proses Pemberian Makan Kalian Harus Dikasih Air Karena Sukata Itu Jarang Minum Jadi Kalian Yang Mau Ngasih Makan Pake Pelet Jadi Pelet Itu Direndam Dulu Di Air Sampai Dia Kelihatan Membang Nah Itu Bisa Tuh Maksud Dikasihkan Ke Kura Kuranya Oh ya Sama Selagi Kalau misalnya Kalian Naruh Sayuran Di Kulkas Jangan Dikasih Ke Kura Kuranya Jadi Paling Enggak Ditaruh Di Suhu Ruang Sampai Kulunya Normal Mungkin Dikasih Air Biar Minum Jadi Jangan Dijingin Langsung Ke Kura Kura Itu Tidak Bagus Apalagi Terus Menanganannya Vitamin Vitamin Tus Perungkapan Kesehatan Wah Banyak Banyak Sini Kita Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Kita Harus Menyiapkan Juga Nih Temen Gue Itu Itu Banget Si Dia Prepare Banget Si Ya Kan Mulai Dari Vitamin Obat Pelembab Buat Mandi Juga Sampo Nya Wah Komplit Banget Ada Profit Vitamin Kita Gelsinya Satu Satu Ya Oke Ini Ada Repstone Repstone Ini Fungsinya Untuk Memperbaiki Metabolisme Reptil Memperlancar Perencanaan Reptil Dan Membantu Mengeluarkan Bladder Stone Atau Atau BS Singkatannya Itu Jadi Ini Ngebantu Banget Untuk Si Tulkata Mengeluarkan PSS Nya Terus Kedua Sampo Sampo Buat Reptil Untuk Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Reptil Jadi Kita Jangan Sembarangan Kasih Sabun Yang Sembarangan Jadi Ada Khusus Buat Kartil Kayak Gitu Nah Sini Untuk Wah Gila Kaya Manusia Banget Asli Pake Pelembab Kurakur Juga Pake Pelembab Loh Gokil Nah Ini Untuk Pelembab Tempurung Nih Gens Biar Tetep Shining Ya Kan Cantik Gitu Kan Skincare 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 Mungkin Itu Tentang Sukhata Bagi Kalian Yang Mau Nanya Lebih Lanjut Bisa Di Comment Ataupun Di DM Atau Gimana Yang Mau Kritik Mungkin Yang Kita Keliru Silahkan Terbuka Dengan Kritikan Dan Jangan Lupa Subscribe Semangat Nih Buat Konten Hewan Dan Mungkin Kedepannya Untuk Tahun Ini Kita Lebih Banyak Ngebahas Repil Kedepannya Jadi Tetap Terus Dipantengin Terus Channel Kita Terima kasih Tentang Nonton Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh